Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Didi Mawadi channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara membuat channel youtube dan bagaimana cara upload video agar video kita itu banyak yang nonton ya guys, so buat kalian yang penasaran stay tune terus ya oke guys kita langsung saja untuk ke tutorialnya ya jadi yang pertama kalian buka aplikasi youtube kalian nah kalau sudah kalian klik di pojok kanan atas kalau misalkan kalian di belum punya channel youtube ya, jadi di pojok kanan atas itu kalian klik di bagian profil nah disitu nanti kan ada tulisan akun kalian tinggal klik yang tanda plus tulisan akun ini ada tanda plus ya guys, kalian klik ya nah memeriksa info ini kita tunggu dulu ya nah disini login menggunakan akun google kalian klik buat akun ya nah disini kita pilih bisa untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis kalau kalian ingin membuat channel youtube tentang bisnis kalian bisa klik untuk mengelola bisnis saya kalau untuk pribadi kalian bisa klik untuk pribadi ya disini saya hanya memberikan contoh aja saya ingin membuat channel baru untuk bisnis saya on shop ya disini saya klik untuk mengelola bisnis saya buat kalian yang ingin membuat channel youtube tentang vlog atau mungkin tutorial atau yang lain kalian bisa klik untuk diri sendiri tadi ya guys nah disini saya akan tuliskan nama channel baru saya ini kalian klik berikutnya ya nanti namanya nama depan nama belakang tinggal terserah kalian mau bikin nama apa akun youtube kalian apa gitu tanggal disini kalian bisa tuliskan tanggal lahir kalian ya guys jenis kelamin kalian tuliskan saya tahu kalian pasti sudah tahu ya jenis kalian masing-masing nah disini pilih alamat gmail anda kalian bisa pilih salah satu disini atau bikin buat email apa alamat email sendiri ya disini saya pakai ini aja keleshop128gmail ini aja yang paling atas ya berikutnya nah disini ada gunakan seluler nanti kalian bisa klik bisa klik gunakan seluler itu adalah menambahkan nomor handphone ya guys disini sebentar ya saya contohkan dulu nah disini kalian bisa klik gunakan seluler ini nah kalian bisa masukkan nomor telepon disini ya guys oke sebentar ya nah nomor telepon disini silakan teman-teman isi ya kalau sudah masukkan kode isi otomatis dari message ini sudah otomatis keisi langsung kita izinkan kemudian nah disini nah kalau sudah kayak gini kalian bisa baca kita klik saya setuju nah sandi disini terserah kalian bisa pilih sandi kalau bisa sandinya yang rumit tapi kalau misalkan kalian gampang lupa silahkan dicatat ya oke saya buat sandi dulu terus atas sandinya gak bisa sebentar ya nah ini kita bisa cek kalau nomor ponsel sudah benar alamat gmailnya sudah benar kita klik berikutnya oke kalau sudah seperti ini kalian bisa baca-baca sampai bawah kalau sudah kita klik saya setuju oke kita tunggu dulu ya guys nah ini kita sudah masuk ke channel yang baru ya yang baru saja kita buat nah kayak gini guys udah jadi ya nah sekarang kalau kalian ingin membuat channel disini saya ulangi lagi kalian klik pojok kanan atas nah channel yang sudah kalian buat akun youtube yang sudah kalian buat tadi kalian klik ya pojok kanan atas kalau sudah kalian klik channel anda ini setelah itu disini kalian bisa gunakan youtube sebagai ini ya ini buat channel klik buat channel ya nah kayak gini guys kalau sudah seperti ini siap untuk upload video ya guys oke sekarang kita lanjut ke upload video ya nah channel youtube sudah jadi kalian tinggal masuk melalui google atau chrome kalian ketikkan studio studio.youtube.com ya kayak gini lanjut ke studio oke guys untuk channel saya yang baru karena saya belum menyiapkan video jadi saya upload melalui channel saya yang ini ya Riding Mawardi jadi setelah masuk google tadi melalui google studio.youtube.com kalian klik pojok kanan atas tadi ya ada upload video kemudian pilih file ini nah kita pilih file file dari handphone ya tentunya kalian sudah membuat video untuk di upload di youtube ya guys pilih video yang akan kita upload disini saya coba upload video yang pendek aja ya kita tunggu dulu sampai video sampai video berhasil kita update ya guys dan nanti tampilannya akan seperti ini ya silahkan kalian tuliskan judul deskripsi disini untuk detail judul saya tulis dulu meme good job karena disini saya upload video meme good job ya guys kemudian dituliskan deskripsinya disini kalian tuliskan di deskripsi video kalian tuh semenarik mungkin tentang detail deskripsi video atau isi video disini saya hanya akan tuliskan deskripsinya itu meme good job aja nah disini juga menjadi salah satu trik buat kalian untuk menambah viewers atau penonton jadi kalian harus membuat tagar yang kalian tuliskan di deskripsi setelah kalian menuliskan deskripsi di bawah kalian tuliskan tagar inti dari video kalian kalau punya saya ini kan meme good job jadi disini saya tuliskan tagar meme good job kemudian tagar youtuber tagar zirin mawardi jadi nanti ketika para penonton itu mencari di pencarian itu akan oleh youtube video kita bisa direkomendasikan karena kita menulis tagar ini jadi sangat berpengaruh sekali kemudian kita tuliskan kita tambahkan thumbnail disini klik thumbnail kita klik jelajah ya kita pilih gambarnya oke kalau sudah kayak gini begini ya cara masang thumbnail nah kita pilih playlist playlist disini bisa kalian tambah baru disini saya tuliskan green screen youtuber klik buat kemudian bisa ditambah lagi meme good job klik buat nah ini kita klik public ya agar bisa terlihat public kemudian untuk setelah kalian menuliskan tagar kemudian memasang thumbnail kalian juga menuliskan playlist disini setelah menuliskan playlist nanti kan disitu nanti akan ada penonton ya guys nah penonton ini mempengaruhi sekali kalian harus setting bahwa siapa aja nanti penonton yang akan melihat video kalian oke kayak ini sudah cukup sudah cukup playlist nah penonton disini karena video yang saya buat ini video yang saya upload ini bukan untuk anak-anak jadi disini saya pilih tidak video ini tidak untuk dibuat anak tidak dibuat untuk anak-anak kalau video kalian itu dibuat untuk anak-anak kalian pilih yang ya video ini untuk anak-anak seperti itu ya kemudian disini kita pilih untuk tag kita tag nah tag ini kalian juga harus isi juga ya karena videonya tentang meme kucuk jadi saya tag meme kucuk youtuber pemula kalian bisa isikan tag sebanyak-banyak atau mungkin beberapa aja itu juga tidak masalah kalau sudah menuliskan tag kalian langsung scroll ke bawah disitu ada bahasa bahasa kalian pilih bahasa Indonesia jadi nanti yang melihat adalah orang Indonesia ya bahasa kita bahasa Indonesia kemudian tanggal pembuatan ya hari ini kalian tuliskan agar terlihat bahwa videonya adalah video baru ya guys oke scroll ke bawah nah disini di kategori kategori ini menentukan sekali seperti apakah channel kalian jadi channel yang kalian buat itu vlogkah tentang tutorialkah atau di panduan atau tentang musik politik politik kayak gitu kalian bisa pilih disini karena alugaritma youtube di tahun 2020 ini harus sesuai dengan kategori videonya kalau kalian kategorinya musik jadi harus isi dari channel kalian itu video video musik kayak gitu guys kalau sudah kalian klik berikutnya berikutnya nah disini untuk visibilitasnya jadi simpan dan publikasi disini kalian harus setting publik kalau nanti tidak kalian setting publik ternyata disini belum disetting publik nanti tidak akan bisa muncul di publik ya guys tidak akan bisa muncul ke semua penonton seperti itu guys kalian bisa baca-baca selebihnya kalau kalian mau menjadwalkan kalian bisa klik jadwalkan disini saya akan publikasikan saya akan terbitkan sekarang oke guys seperti itu cara membuat channel upload video dan bagaimana agar bisa terlihat ke penonton banyak dan banyak yang penonton terima kasih demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat buat kalian yang belum berteman dengan channel saya yuk kita berteman dengan cara klik like dan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama dari channel saya setelah saya upload video share ke sosial media supaya teman-teman kalian bisa tahu tentang informasi penting dari channel saya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh